Nah ini bahan-bahannya yang sudah saya siapkan Ini ada tepung beras 8 sendok makan Tepung terigu 4 sendok makan Gula 6 sendok makan Ada santan kara 2 bungkus Garam 1,5 sendok teh Vanili bubuk sedikit Sama jagung manis 2 biji yang akan disisir Dan akan di blender Nah ini saya akan blender si jagungnya sampai halus teman-teman Nah setelah di blender jagungnya Saya tuang ke dalam loyang Nah itu saya masukkan gula Saya masukkan vanili dan garam Nah ini saya masukkan santan karanya Tapi kalau ada santan fresh Lebih baik pakai santan fresh Karena berhubung saya yang gak ada santan fresh Jadi saya pakai santan kara Nah ini saya masukkan tepung berasnya Juga saya masukkan tepung terigunya Dan diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Nah sekarang kita akan masak adonannya Sampai kering atau setengah matang Nah kalau adonannya sudah seperti ini Matikan api Dinginkan Baru dibungkus Terima kasih telah menonton! Nah ini hasilnya teman-teman Setelah dibungkus Sekarang waktunya untuk mengukus si kuenya Kita panaskan dulu airnya sampai mendidih Kemudian baru kita masukkan si kuenya Setelah semua masuk Tutup dan kukus selama 30 menit Terima kasih teman-teman Yang masih menonton Dari awal hingga akhir video saya Semoga apa yang saya bagikan ini Bisa bermanfaat Bisa mengisi waktu senggang Teman-teman yang ada di rumah Sampai jumpa di video berikutnya Thank you